Putih, dari arah Limbung, salah jalur diperkirakan Remblong, menabrak mobil dari jalur berlawanan, b****** juga. Minibus tabrak mobil hingga masuk saluran irigasi. Ya Allah, kejadian depan sekolah. Panciro, panciro. Beginilah suasana kecelakaan yang terjadi di jalur Trans Sulawesi, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tiga unit minibus terlibat tabrakan sekaligus. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi korban yang terjebak di dalam mobil. Pasalnya, minibus ini masuk ke saluran irigasi sedalam dua meter. Para korban yang mengalami luka kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi yang akan menggelar olah TKP sempat terhambat oleh derasnya guyuran hujan. Lalu bagaimana mobil putih ini bisa sampai masuk ke saluran irigasi? Kecelakaan ini berawal dari minibus putih yang melaju dari selatan menuju utara. Minibus ini melaju dengan kecepatan tinggi karena diduga remnya bermasalah. Si sopir pun membanting setir dan masuk ke jalur kanan. Dari arah yang berlawanan muncul mobil putih juga. Dan tabrakan pun tak terhindarkan. Mobil putih yang tertabrak terdorong hingga masuk ke saluran irigasi. Setelah menabrak mobil putih, minibus ini kembali menabrak satu minibus biru. Barulah laju minibus putih terhenti. Sampai jumpa di video selanjutnya.